Pemkot Jakarta Selatan akan mempercepat pemasangan sheet pile di bantaran Kali di sekitar kawasan Bukit Duri Pasca Pertipan guna menormalisasi sungai Ciliwung sebelum datangnya musim hujan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi itu kita akan bergabung dengan reporter Friendly Segala dan jurukamera Rizky Andrianto serta pilot drone David Sibarani. Friendly, sejauh manakah proses normalisasi sungai di kawasan Bukit Duri Pasca Pertipan sejauh ini? Ya Eliza, pasca penertipan yang dilakukan oleh PM Prof DKI Jakarta di kawasan Bukit Duri Jakarta Selatan dalam rangka menormalisasi sungai Kali Ciliwung dapat dilihat di belakang saya bagaimana banyak sekali sisa-sisa material dari sisa penertipan yang masih menumpuk dan saat ini sedang dilakukan pembersihan oleh petugas PPSU. Dan saat ini proses normalisasi Kali Ciliwung sudah memasuki tahap pemasangan seed pile di mana tujuan dari pemasangan seed pile ini sendiri adalah untuk membuat tanggul ataupun tanah yang bersentuhan ataupun bersisian langsung dengan jalan semakin kuat nanti apabila nanti terjadi peningkatan volume air. Dan tujuan ataupun saat ini memang sudah terlihat bagaimana para pekerja telah mengoperasikan sejumlah alat berat untuk melakukan pengerukan di berbagai titik di kawasan ini. Memang rencananya proyek normalisasi Kali Ciliwung ini nanti akan memiliki panjang hingga 19 km di mana namun pemasangan seed pile ini sendiri akan dipokuskan pada 10 km pada bantaran kali yang dimulai dari jalan TB Simatupang hingga pintu air Manggarai. Selain Bukit Duri ada beberapa daerah lain nanti yang akan dilakukan pemasangan seed pile di antaranya adalah Bidara Cina, Matraman, Kebun Sayur, Pasar Minggu, Condet hingga Kalibata. Dan meski dipinggian ada juga sejumlah kawasan yang nanti direncanakan tidak akan dipasangin seed pile karena di kawasan tersebut sudah memiliki turap alami. Elisa? Ya, Friendly, lalu kapan target pemasangan seed pile harus sudah selesai? Ya, berdasarkan target dari Pemkot Jakarta Selatan sendiri itu pemasangan seed pile direncanakan akan rampung sekitar sebelum bulan Januari karena sekitar bulan Januari dan Februari itu merupakan di mana Jakarta akan diguyur dengan tingkat curah hujan yang sangat tinggi dan dikhawatirkan apabila pemasangan seed pile belum terpasang sebelum bulan itu nantinya dikhawatirkan akan mengibatkan luapan air dan dapat menggenangi Bukit Duri itu artinya para pekerja dan juga Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki waktu sekitar dua bulan lagi untuk dapat melakukan dan juga merampungkan pekerjaan ini. Pengerjaan ini memang sengaja dikebut pengerjaannya karena agar BBWSCC atau Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwing Cisedane dapat melakukan pemasangan dan juga penyambungan pada seed pile yang sudah terpasang sebelumnya di mana sebelumnya sudah terpasang seed pile di kawasan RT10 dan nantinya akan dilakukan pemasangan atau penyambungan seed pile lagi hingga ke pangkalan Tongtek. Dan pemasangan turap ini sendiri merupakan salah satu rangkaian dalam rangka melebarkan Sungai Ciliwing hingga 50 meter dan nantinya akan dibangun ataupun dibuat jalan inspeksi seluas 7,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Elisa kembali ke studio. Terima kasih Friendly dan pemirsa Friendly Sagala bersama jurukamera Rizky Andrianto serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!